Dibongkar Atta Halilintar terkait pertengkaran dalam rumah tangga Thorik dan Aliyah di live Atta Halilintar. Anang Hermansyah beri reaksi tak terduga saat tahu Thorik suami Aliyah beri ucapan selamat pada sang mantan yaitu Fuji saat merayakan ulang tahun. Selain itu mendadak pergi belusukan bersama putri bungsunya Azura, Atta Halilintar dicurigai terjun ke dunia politik dalam waktu dekat. Suami dari Aurel Hermansyah tersebut bahkan secara terang-terangan memperlihatkan kedekatannya dengan para warga di daerah tersebut. Momen belusukan Atta Halilintar ini terkam lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Atta Halilintar Jumat, 8 November 2024. Dalam unggahannya Atta memperlihatkan perjalanannya bersama anggota tim termasuk putri bungsunya Azura. Keberangkatan Atta dengan membawa putrinya itu tak lain adalah untuk mengunjungi kampung halaman pengsu Azura yakni Sunen. Tangis harupun tak mampu dibendung Sunen kala akhirnya sampai di kampung halaman dengan diantarkan langsung oleh Atta Halilintar. Bahagia Sunen udah sampai kampung, udah nyampe nih ke rumahnya Unen, kampungnya Unen, iya ucap Atta. Ratusan warga desa Mangli, Kali Jambe pun langsung beramai-ramai berkumpul untuk menyambut kedatangan Atta Halilintar. Tak sedikit di antara mereka yang berusaha untuk meraih tangan Atta hingga berpelukan. Sambutan yang diterima Atta itu pun dibalasnya dengan ramah kepada para warga. Tak heran momen Atta yang tiba-tiba belusukan ke kampung pengasuh putrinya itu pun ramai dicurigai warganet merupakan isyarat bahwa dirinya ingin terjun ke dunia politik. Namun dengan tegas Atta menjelaskan bahwa hingga kini dirinya belum tertarik terjun ke dunia politik seperti Kris Dayanti dan Anang Hermansyah sang mertua. Belum mau nyalek dan nyalon, mungkin suatu hari nanti, eh jelas Atta. Pasangan selebritis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah berstatus sebagai artis yang kaya raya. Meski begitu, Atta Halilintar dan anak Kris Dayanti itu tak malu dan pilih santap makan siang di warteg. Penampilan sederhana keduanya saat menyantap berbagai lauk dan sayur tradisional itu pun ramai menuai sorotan lantaran begitu jauh dari kesan mewah. Momen Atta dan Aurel saat santai makan siang di warteg ini dibagikan sendiri oleh putri Anang Hermansyah dan Kris Dayanti itu lewat akun Instagram pribadinya Aureli Hermansyah Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam unggahannya, Aurel menceritakan kondisinya dan sang suami yang sedang menghadiri acara di sekolah putri mereka Ameena Nur Atta. Namun lantaran giliran penampilan Ameena yang masih lama, Aurel dan Atta pun memutuskan untuk terlebih dahulu makan siang. Bukannya mendatangi restoran mewah yang berada di sekitar lingkungan Sekolah Internasional Sang Putri, Atta dan Aurel justru memilih makan di warteg terdekat. Nunggu anak di sekolah belum performance, mama papanya kelaparan kita makan di warteg dulu ya, minumnya este enak banget, ya ucap Aurel. Terlihat beberapa piring berisi nasi, lauk, hingga sayur yang tersusun di atas meja Atta dan Aurel. Dengan lahap Atta menyantap makanan yang sudah tersaji di atas.